Halo bun Salah satu fase ternyaman selama kehamilan adalah saat ibu hamil berada di trimester kedua kehamilan Pada rentang usia 4 hingga 6 bulan kehamilan ini, umumnya ibu hamil mulai beradaptasi dengan sejumlah perubahan akibat kehamilan sehingga beberapa keluhan mulai berkurang Di samping itu biasanya selera makan dan mood ibu hamil mulai membaik yang membuat kehamilan terasa lebih nyaman dan menyenangkan Akan tetapi bagaimana jika di trimester kedua ini ibu hamil merasakan perut yang terasa kencang atau kram Padahal keluhan itu umumnya terjadi di trimester akhir mendekati persalinan Kira-kira apa ya penyebabnya? Nah pada edisi kali ini akan kita bahas beberapa hal yang menyebabkan perut terasa kencang di trimester kedua kehamilan Yuk kita bahas bun Eits sebelum dimulai jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat 1. Nyeri Ligamen Salah satu alasan kenapa ibu hamil bisa merasakan kram atau perut yang mengencang saat di trimester kedua adalah karena nyeri pada ligamen bundar Ligamen bundar terletak di kedua sisi uterus atau rahim dan menghubungkan uterus keselengkangan Saat hamil ligamen tersebut akan meregang saat ukuran rahim terus membesar yang menyebabkan munculnya nyeri atau rasa kram Rasa nyerinya biasanya terjadi saat bunda sedang berpindah posisi seperti dari duduk ke berdiri atau ketika bunda sedang membungkuk 2. Masalah pencernaan Perut yang terasa mengencang juga bisa disebabkan karena masalah pencernaan yang bunda alami Masalah pencernaan itu biasanya muncul karena sembelit atau gas berlebih yang ada di dalam perut Kondisi tersebut juga bisa menyebabkan kram pada perut yang membuat tidak nyaman Biasanya kondisi ini disebabkan perubahan hormon akibat kehamilan serta pola makan ibu hamil yang kurang baik Selain itu beberapa jenis suplemen kehamilan seperti zat besi juga bisa mempengaruhi kinerja sistem pencernaan Oleh sebab itu ibu hamil diajurkan untuk memperbanyak makanan yang berseret seperti sayur dan buah-buahan serta minum air putih yang cukup setiap harinya 3. Kontraksi palsu Meski kontraksi palsu biasanya muncul di trimester ketiga Namun beberapa ibu hamil juga dapat merasakan kontraksi palsu tersebut di trimester kedua Terutama di akhir-akhir saat sudah mendekati trimester ketiga Sebenarnya kontraksi itu terjadi untuk mempersiapkan rahim menuju persalinan Dimana kontraksi tersebut dapat membantu mengencangkan otot di rahim dan meningkatkan aliran darah ke placenta Biasanya kontraksi itu terjadi sekitar 30-60 detik dan akan hilang dengan sendirinya begitu bunda mencoba berganti posisi Namun jika kontraksi tersebut terlalu sering muncul dan terasa sangat mengganggu Ada baiknya bunda memeriksakan hal tersebut ke dokter atau bidan Sebab kontraksi yang terlalu sering dan sakit tersebut dapat menandakan adanya suatu masalah atau gangguan pada kehamilan Nah itu dia bun, beberapa hal yang bisa menyebabkan kontraksi atau perut terasa mengencang saat ibu hamil berada di trimester kedua kehamilan Semoga informasi ini bermanfaat ya bun Sekian Terima kasih telah menonton